Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat serta berbahagia pada hari ini. Pada hari ini kita semua ditemani oleh Romo Herman Yosef Batona CMF. Saya Benerit Marita akan menemani Romo Herman dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Marilah sekarang kita menyapa Romo Herman yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Ibu Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Herman. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapak yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadiratmu. Karena berkat dan kelimpahan kasihmu yang senantiasa menyertai kami hari lepas hari hingga saat ini. Ya Bapak yang Kudus, kami mohon berkat dan penyertaan Roh Kudusmu. Agar menyertai langkah kami setiap hari. Terutama dalam masa khusus, masa Prapaska ini. Harik kami senantiasa lebih berkatkan diri kepadamu. Dalam langkah laku tobat dan mati laga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat wasserohanik katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah. Tiada dewa yang menyamai engkau ya Tuhan. Sebab agunglah engkau dan agunglah karyamu. Hanya engkau lah Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Nubuat Yosea bab 42 ayat 2 sampai 10. Beginilah firman Allah. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu. Sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, Ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena engkau menyayangi anak yatim, Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi sembun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak. Semaraknya akan seperti pohon jaitun. Dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur. Yang termasyur seperti anggur Libanon. Efrem, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memerhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman? Biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Dan orang-orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat wasserohanik katolik. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan masmur tanggapan. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu. Dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Meribah. Dengarkanlah, hai umatku. Aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, kiranya engkau mau mendengarkan aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Umatku, akanku beri makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, sekarang mari kita simak bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus 12, ayat 28b sampai 34, yang akan disampaikan oleh Romo Herman untuk kita semua. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Tuhan Sertamu. Dan Sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, Perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus, Perintah yang paling utama, ialah, Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan Allah kita, itu Tuhan yang esah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua, ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain, yang lebih utama, daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa dia itu esah, dan bahwa tidak ada Allah lain, kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia, seperti diri sendiri, jauh lebih utama, daripada semua kurban bakar, dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus, sahabat oase rohani katolik, setelah kita bersama-sama menyimak bacaan-bacaan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Herman untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya ada permenungan apa untuk para pendengar yang terkasih? Baik Ibu Marita dan sahabat oase rohani katolik sekalian, kita sudah mendengar bacaan pertama dari kitab Nabi Hosea. Ini adalah bab terakhir dari seluruh kitab Hosea. Dan bab ini ditutup dengan sesuatu yang menurut saya bisa dikatakan sebuah story happy ending. Akhir cerita yang membahagiakan. Dan saya membayangkan mulut Nabi Hosea saat itu, atau suara Hosea saat itu, ibarat oase rohani. Sesuatu yang menyegarkan hati dan perasaan orang Israel yang saat itu sebetulnya sedang dalam kegundahan. Mereka sedang galau. Mengapa mereka galau? Kalau kita melihat seluruh bab kitab Hosea, itu isinya tentang banyak penderitaan, banyak situasi sulit yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan terutama, Nabi Hosea selalu mengatakan kepada orang Israel bahwa hati-hati murka Allah itu luar biasa. Dan kalau kalian tidak bertobat, maka pasti akan mengalami kehancuran total. Yaitu adalah setiap isi kotba dari Nabi Hosea sebelumnya. Dan hari ini kita melihat bahwa sesuatu yang luar biasa disampaikan oleh Nabi Hosea kepada orang Israel, bahwa ternyata meskipun Allah itu sedang dalam keadaan murkah, dia sedang marah kepada Israel, tetapi sesuatu yang luar biasa adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu menunggu kapan mereka mau berubah, mereka mau bertobat. Memang kita melihat sejarah perjalanan bangsa Israel, bahwa kemudian mereka selalu terlambat soal waktu, mereka masih menunda-nunda untuk bertobat, dan kemudian mereka harus mengalami banyak sekali situasi yang sulit. Mereka dibuang, mereka dikuasai oleh kerajaan Asyur. Tapi pada akhirnya Allah yang Rahim, Allah yang Esa itu senantiasa ada untuk mereka. Tuhan selalu sedia untuk mengampuni orang-orang yang mau kembali, mau bertobat kepadanya. Jadi firman dari bacaan pertama hari sepertinya mengajak kita untuk merenungkan kembali bahwa selalu ada kesempatan bagi Tuhan, bagi orang yang mau kembali, bagi orang yang mau berubah dan bertobat. Iya, Romo. Selalu ada jalan keluar kembali bagi orang yang mau bertobat atau berbuat baik setelah kejadian yang sebelumnya, ya, Romo. Kemudian bagaimana lagi, Romo? Kalau kita melihat seluruh teks ini, di awal dengan kata bertobatlah, orang Israel diminta untuk bertobat. Bertobat kalau kita membolak-balik isi seluruh Alkitab, sebetulnya hanya ada satu hal yang ditekankan di sana, yaitu soal pertobatan. Dan pertobatan itu sangat diminta untuk kita manusia dan itu tergantung dari kita masing-masing. Apakah kita mau memilih untuk selamat, bertobat dan selamat, atau kita mau memilih untuk tetap dalam keadaan berdosa dan kita binasa. Itulah yang dialami oleh umat Israel. Bahwa mereka lebih suka untuk memilih, mereka malah nyaman dalam keadaan mereka yang lama, mereka terus dalam keadaan berdosa, nanti dikatakan dalam bacaan itu soal penyelewangan-penyelewangan yang terjadi, mereka menyembah kepada berhala kepada Allah yang lain, situasi semacam itu membuat Allah itu kan marah, dia murkah. Dan kita melihat bahwa selalu Hosea mengatakan, bertobatlah, bertobatlah. Sesuatu yang terus bergema saat itu dan saya kira juga mesti menjadi sesuatu yang terus digemahkan dalam situasi kita sekarang ini. Ketika banyak orang memilih untuk merasa nyaman dengan keadaan berdosa hidup dalam dunia manusia yang lama, maka sebetulnya pertobatan menjadi penting bagi kita untuk menyadari diri kita dan kita harus kembali supaya kita diselamatkan. Karena persyaratan untuk selamat dalam bacaan-bacaan suci dalam Alkitab adalah kita mau bertobat dan berubah kembali ke jalan yang benar, yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Dan kalau kita melihat ayat pasal yang ke-14 yang kita baca pada hari ini, itu adalah Hosea menyampaikan soal penghukuman yang harus dialami oleh umat Israel kalau mereka tidak mau bertobat. Bahwa Allah akan murkah, dia akan mengembalikan semua yang sudah diberikan kepada mereka. Dan umat Israel diajak untuk selalu berupaya untuk kembali bertobat, meninggalkan jalan hidup yang lama, dan kembali berjalan sesuai dengan jalan yang sudah Allah tentukan untuk mereka. Itulah sebabnya kenapa orang Israel selalu diminta oleh Hosea, kamu harus bertobat, kamu harus kembali ke jalan yang benar. Karena kalau tidak, maka Israel tentu tidak akan diselamatkan. Murkah Allah sudah sedang menyala-nyala, apakah mereka mau supaya murkah Allah itu terjadi dalam diri mereka, atau mereka mau supaya Allah berbelas kasih kepada mereka, itu tergantung pada pilihan orang Israel. Dan Hosea mengatakan terakhir bahwa ternyata Israel bertobat, ternyata mereka kembali berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan siap untuk merangkum mereka kembali. Romo, bagaimanakah contohnya bangsa Israel itu bertobat dan bisa menjadi contoh kita semua, Romo? Ketika bangsa Israel sudah hidup dalam dosa, mereka itu kan kalau kita melihat dalam bacaan itu, mereka suka dengan hal-hal yang membuat diri mereka bahagia. Ya mereka selalu, katakanlah kalau mereka dalam situasi yang paling sulit, mereka sepertinya mencari jalan pintas yang membuat mereka lebih cepat untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Padahal Tuhan sedang berproses untuk mereka, Tuhan menguji mereka sampai kapan mereka bertahan untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan sudah memberikan mereka janji yang luar biasa, tetapi kenyataan mereka seolah-olah ragu akan janji Tuhan. Ketika mereka mengalami situasi pembuangan misalnya, mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, Allah tidak mau nolong kita. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya ternyata mereka merenungkan kembali bahwa Allah membiarkan kita karena Allah memberikan kita kesempatan untuk kita berubah, kita bertobat. Nah mereka kemudian membangun kuil-kuil, membangun misbah-misbah yang dikatakan bahwa mereka menyembah berhala, mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, itulah sebetulnya mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala, mereka menyeleweng dari apa yang sebetulnya Tuhan minta dari mereka. Dan Hosea sekali lagi selalu menyuruhkan bahwa itu semua membuat Allah marah. Kalian harus tahu bahwa Allah sedang murka, kalau kalian terus seperti itu maka akibatnya adalah kalian akan mengalami kehancuran total. Dan sekali lagi kita melihat bahwa dalam perjalanan sejarah Israel, itu mereka memang mengalami situasi yang jatuh bangun. Ada saat di mana mereka Tuhan begitu menyayangi mereka, lalu ada saat di mana mereka sepertinya jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan selalu dengan tangan terbuka menanti mereka kembali. Dan Israel ketika mereka menyadari bahwa mereka bersalah, mereka sudah jauh dari Tuhan, mereka sama-sama berkabung, mereka sama-sama berniat untuk bertobat. Itu yang sebenarnya kita menjadikan contoh untuk kita yang hidup di zaman ini, untuk senantiasa mengusahakan pertobatan dalam hidup kita. Kita sudah jauh dari Tuhan oleh karena kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka selalu disediakan kesempatan terbaik di dalam ruang pengakuan, di setiap masa Prapaska, masa Advin misalnya, untuk kita datang dan membarui hidup kita, membarui janji kita untuk kembali kepada jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Romo, bagaimana dengan kita manusia zaman ini, Romo, apakah Tuhan juga mau memaafkan kita bila kita melakukan kesalahan-kesalahan, Romo? Ya, tentu saja memang kalau kita melihat sejarah perjalanan umat dari masa kemas, sejak masa bangsa Israel kemudian sampai dengan para nabi, lalu kemudian umat beriman pada gereja-gereja awal sampai saat ini, kita selalu mengatakan bahwa Tuhan itu kan maharahim, dia pengasih dan penyayang. Kadang-kadang mungkin ada orang yang merasa bahwa dia sudah terlalu banyak berbuat salah, berbuat dosa, dan seolah-olah Tuhan sudah lepas tangan, Tuhan sudah meninggalkan dia. Padahal sebetulnya kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Kalau kita mau berniat untuk kembali, kalau kita mau berniat untuk bertobat, maka sebetulnya Tuhan sediakan waktu untuk kita. Dan banyak pengalaman juga menunjukkan seperti itu. Ketika orang punya masa lalu yang kelam, di suatu ketika Tuhan menyadarkan dia dengan cara Tuhan sendiri, dan dia merasa bahwa inilah cara Tuhan menegur saya untuk kembali. Dan dengan berproses, dia akhirnya menemukan bahwa setelah dia bertobat, dia merasa bahwa Tuhan senantias memberikan dia berkat yang melimpah. Itu banyak orang juga yang mengalami seperti itu. Menunjukkan bahwa memang ada pengampunan, ada rahmat yang Tuhan sediakan asal kita mau kembali. Tuhan selalu menunggu. Sebetulnya kalau kita melihat merenungkan sakramen pengakuan, orang kadang melihat datang ke ruang pengaku untuk mengaku dosa, kalau kita mau berpikir secara pikiran manusiawi, sebetulnya apa yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan dalam sakramen pengakuan, itu Tuhan sudah lihat semua. Tuhan sudah tahu selama kita melakukan apa saja, bahkan apa yang kita pikirkan dalam gelap sekalipun, itu Tuhan sudah tahu semua. Tuhan melihat semuanya. Tapi Tuhan menunggu kapan kita mau kembali. Kapan kita mau datang supaya dia berkati, dia teguhkan, dan dia ampuni. Dan kalau kesempatan pengakuan kita pakai dengan sungguh-sungguh, maka sebetulnya kita memperoleh rahmat yang luar biasa. Kita minimal, kita merasa diri kita beban dosa kita itu dikurangi. Kita menjadi pelong, kita menjadi bebas karena kita membarhidup kita dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat itu. Romo, dalam bacaan ini terdapat, Romo, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ini maksudnya apa, Romo? Ya, kalau kita melihat, kita kembali ke sejarah bangsa Israel. Mereka itu kan bangsa kesayangan Allah. Mereka dipilih. Makanya walaupun mereka jatuh dan bangun, tapi Tuhan selalu mengasihi mereka tanpa batas. Dan kita melihat mengapa ada kata-kata penyelewengan itu semua. Karena penyelewengan di sini dalam arti, Tuhan begitu mencintai mereka, tetapi mereka justru pindah kepada Allah yang lain, kepada dewa-dewa yang lain. Dan mereka beribadah, mereka membuat patung dari emas, dan mereka menyembah segala macam. Itu membuat Allah menjadi murka. Allah murka, Allah bernyala-nyala di kita. Karena memang tegas sekali, kalau Allah sudah mengasihi kamu dengan sungguh-sungguh, sudah membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir, kok bisa-bisanya mereka melupakan kasih Allah itu dan menyembah kepada Allah yang lain. Jadi kita bisa bayangkan begini, Allah menolong kita. Tapi kemudian kita justru berterima kasih kepada hal yang lain, bukan kepada Allah yang menolong kita. Itulah Israel. Israel tidak punya rasa berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi mereka, tapi justru malah mereka menyembah kepada Allah yang lain. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itulah membuat Allah, dikatakan bahwa ada penyelewengan di sana. Mereka menyeleng. Mereka menyimpang tidak hanya dari jalan Allah, tapi juga dari penyembahan mereka, dari iman mereka kepada Allah-Allah atau ilah-ilah yang lain. Romo, apa konteksnya dengan manusia zaman sekarang, Romo? Ya, manusia zaman sekarang, kalau kita melihat Ibu Marita, kita dalam hal-hal yang dalam konteks yang berbeda. Kadang juga kita lebih banyak menyeleweng dari jalan Tuhan. Dengan contoh konkret misalnya, ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa, menjadi beban hidup kita, ada orang yang sakit berat misalnya, ketika dia berdoa terus-menerus, tetapi Tuhan seolah-olah jauh. Tuhan seolah-olah tidak menjawab doanya. Di situ orang mulai berpikir bahwa, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan mencintai saya? Dan ketika disasa seperti itu, ada godaan untuk mereka mau mencari alternatif yang lain, yang lebih cepat menyembuhkan. Lari ke dukun, lari ke orang lain yang bisa mendoakan dengan cara yang, yang luar biasa gitu kan. Dan itu artinya bahwa, kita sudah sampai pada taraf, menyembah berhala dalam tanda peti. Kita sudah tidak mengakui lagi kekuatan dari Allah, tapi kita justru mengakui kekuatan manusia yang, sebetulnya, kalau kita lihat sama seperti orang Israel tadi, kita lupa akan kasih dan setia Tuhan sebetulnya. Tuhan menguji kita, sampai kapan kita seperti itu, kita bertahan untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar, maka kita sebetulnya sudah menunjukkan sikap iman yang benar. Kita tetap mengandalkan Tuhan, walaupun dalam suasana, dalam situasi yang sulit dalam hidup kita. Karena memang mengikuti Tuhan itu selalu, kita berharapan dengan salib ya, dengan selalu tidak, tidak selalu mudah, tapi kita selalu ditantang habis-habisan, sejauh mana kita bertahan dengan iman kita. Nah itulah yang kadang-kadang kita melihat bahwa banyak orang akhirnya melepaskan imannya, hanya karena merasa bahwa dalam iman kepada Allah itu, sepertinya tidak ada jawaban atas doa-doanya. Nah kalau seribu doa tidak bisa menyelesaikan satu masalah, untuk apa dia bertahan? Jadi dia merasa bahwa Tuhan seolah tidak menyayangi dia, ya sudah, dia berpindah kepada Allah yang lain, yang menurut dia bisa membantu dia dengan banyak cara yang luar biasa. Tapi sebetulnya adalah Allah menguji kesetiaan kita manusia, sampai kapan, sampai gimana kita bertahan untuk beriman kepadanya. Ya, terima kasih Romo. Romo pada masa pertobatan ini, masa prapaskah ini kan, manusia dihimbau untuk mengaku dosa Romo. Betul. Ya, bagaimana pendapat Romo tentang sakramen pengakuan dosa itu, dan memberi kesempatan kepada orang-orang untuk mengaku dosa. Oke, jadi Tuhan melalui mulut Hosea, dikatakan di situ bahwa orang Israel diminta untuk bertobat, berubah, terutama bertobat terus-menerus ya, karena kuncinya terus-menerus di sini. Kenapa terus-menerus? Karena manusia itu kan selalu punya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. So, setiap hari, setiap saat perlu ada upaya untuk bertobat, untuk bertobatannya itu sendiri. Dan dalam gereja, kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk membahar hidup kita dengan sakramen pengampunan, sakramen tobat ya. Kadang-kadang, kalau kita mulai di gereja-gereja, selalu siapkan kesempatan khusus. Nah, untuk kita diajak untuk mari kita memanfaatkan waktu ini. Sakramen pengakuan, ruang pengakuan sebagai saat untuk kita rekonsiliasi. Kita membahar hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan ya, kadang-kadang kita merasa, kenapa kita harus mengaku dosa? Kenapa kita harus dengan berdoa saja cukup, meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau dalam gereja katolik, itu imam adalah wakil Kristus di dunia. Dan melalui imam, sebetulnya kita menyampaikan suka-duka kita, isi hati kita. Dan lewat pengantaran imam, kita melakukan absolusi. Berkat pelepasan dari segala dosa. Dan itu yang diakui oleh gereja katolik, menjadi praktik yang luar biasa. Sampai sekarang juga sebetulnya, kalau kita melihat Bapak Suci sendiri, itu dia mengaku dosa setiap hari. Bahkan setiap jam mungkin. Dia selalu mengaku dosa. Artinya, setiap kesempatan itu selalu ada celah untuk kita bisa masuk mengusahakan pertemuan dalam hidup kita. Kalau kita memanfaatkan waktu yang ada untuk bertobat, untuk mengaku dosa, dan meminta ampun sama Tuhan, saya kira itu baik untuk mengolah hidup rohani kita, untuk mengolah iman kita. Terutama dalam masa Prapasca ini, kita merenungkan cuma 40 hari. Betul hari puasa dan pantang, sambil kita juga menyatukan hidup kita, suka-duka kita dengan penderitaan Kristus. Dan kita juga diminta untuk, dihimbau untuk selalu memanfaatkan waktu untuk mengaku dosa, supaya kita layak untuk merayakan, pesta pasca nanti dengan hati yang siap dan pantas. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Romo, adakah pesan-pesan kepada sahabat oase rohani katolik dari bacaan pertama pada hari ini, Romo? Baik, sahabat oase rohani katolik yang terkasih, bacaan pertama tadi mengajak kita semua untuk menyadari diri kita sebagai orang berdosa. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan bahwa kita selalu cenderung untuk jatuh dalam salah dan dosa. Kadang-kadang kita merasa kok dosa yang sama terus, saya ulang terus-menerus. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan adalah Allah yang maharahim, dia bukan Allah yang jatuh menghukum kita, tapi dia dengan tangan terbuka selalu menanti kita kembali. Pertanyaan adalah, apakah kita mau kembali? Apakah kita mau bertobat? Menerima kasih Tuhan. Silakan datang ke ruang pengakuan, dan meminta pengampungan dari Tuhan dengan mengakui dosa-dosa kesalahan kita. Terima kasih, Romo. Baiklah, sahabat oase rohani katolik, bagian pertama dari oase rohani katolik pada hari ini telah cukup, dan mari kita meresapkan dan merenungannya dalam hati sanubari kita. Kami akan kembali setelah jidah berikut ini. Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Sahabat oase rohani katolik, kembali Anda menyimak siaran oase rohani katolik hari ini. Hari ini adalah pekan ketiga Prapaskah, dan bersama kita masih ada Romo Herman Yosef Batona CMF, atau yang kita kenal akrab dengan sahapaan Romo Herman. Dan saya, Badanit Marita akan menemani Romo Herman dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya atau mengirimkan usul dan saran, silakan kirim melalui nomor handphone kami di 0881-0251-334-38. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, silakan kirimkan sharing iman Anda ke orkkaje.yahoo.com Baiklah, kembali kita menyimak permenungan dari Romo Herman untuk kita semua. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit di bagian pertama tadi, agar para sahabat oase rohani katolik yang baru bergabung dengan kita bisa menginginkan Romo. Baik, Ibu Marita dan sahabat oase rohani katolik yang terkasih. Tadi di dalam bacaan pertama, kita sudah merenungkan banyak hal. Intinya bahwa dosa membuat manusia itu ada dalam kebinasaan, dalam kehancuran. Dan pertobatan atau bertobat itu menghilangkan murka Allah. Maka kita diminta untuk terus mengusahakan pertobatan, toh kita sudah jatuh dalam dosa dan salah, tapi kita masih berkesempatan oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Lewat jalan, pertobatan dan pembaruan hidup. Seperti itu. Terima kasih Romo. Romo, dari bacaan Injil hari ini, kabar sukacita apa yang disampaikan Romo? Baik, sahabat oase rohani katolik yang terkasih. Inti dari warta Injil hari ini yang kita dengar adalah mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia itu mutlak perlu. Itu perintah Allah sendiri. Dan Yesus menegaskan itu kembali ketika menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat dalam bacaan Injil hari ini. Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan juga kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Maksud dari kata-kata Yesus ini adalah bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah itu tidak dengan setengah-setengah. Tapi kita total dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, kekuatan, pikiran. Kita mengasihi Allah dengan total, dengan tuntas. Sama seperti Allah sendiri mengasihi kita manusia. Di kayu salib, Tuhan menunjukkan bahwa dia mengasihi kita dengan total, tuntas. Dan pesan untuk kita sebetulnya adalah sebagai kritikan sekaligus pesan untuk kita bahwa kita manusia selama hidup kita itu kadang-kadang kita menunjukkan kasih kita kepada Allah itu dengan setengah-setengah. Contoh misalnya ketika dalam peran ekaristik, dalam ibadah, ada orang yang masih main HP. Nah di saat itu sebetulnya kita bisa melihat satu kesempatan di mana kita harusnya fokus waktu kita hanya kudus bicara dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan saat yang paling kudus, orang pulang komunik. Saya lihat masih ada yang langsung ambil HP, lihat siapa yang kirim WhatsApp, apa yang terjadi di grup WhatsApp, siapa yang like dan komen Instagram saya, apa yang harus saya jawab di situ. Itu kadang-kadang terjadi dan di tulisnya lagi bahwa dibuat oleh orang-orang tua. Di samping dia ada anak-anak. Jelas anak-anak pasti melihat, oh kita bisa buat begitu. Harusnya saat itu kan kita mengajarkan bahwa ini kesempatan khusus, kesempatan istimewa, kita bicara dengan Tuhan yang datang mengunjungi kita. Nah ketika kita dalam situasi seperti itu, dalam peran ekaristik, dalam sebuah ibadah, kita fokusnya ke HP, berarti cinta kita tidak full dong. Kita mengasih Allah, kita mendengarkan Allah tetapi setengah-setengah, dengan setengah hati. Karena hati kita masih memikirkan hal yang lain. Sama juga dengan ketika misalnya teman-teman orang muda, kita sama-sama. Misalnya dalam satu kegiatan rohani bersama, ada orang yang tidak betah dalam kegiatan itu. Dalam kegiatan itu, memang kita semua hadir, kita ikutin kegiatan itu dalam misa atau ibadah misalnya. Karena ketika itu orang itu seperti cemas dan gelisah, memikirkan apa yang terjadi dengan handphone saya. Selalu memikirkan hal yang lain. Padahal kita sedang fokus untuk bicara dengan Tuhan saat itu. Apalagi kalau rumahnya khutbah agak sedikit panjang misalnya, orang mulai setengah mati. Ini kapan saya mau lihat handphone gitu kan. Nah itu kan, jadi hal seperti itu menunjukkan bahwa cinta atau kasih kita kepada Allah itu masih setengah-setengah. Memang kita mencintai Allah, oke kita orang katolik, kita beriman, kita dibaptis, dengan banyak yang kita terima, tetapi masih belum sempurna. Dan Allah selalu mengatakan kepada kita bahwa, eh Tuhan mengatakan kepada kita bahwa, kasihilah itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Mungkin kita bisa bertanya, juga ada orang yang bertanya, siapa sih sesamaku itu? Bagaimana saya mengatakan cinta kepada sesama, sementara saya sendiri tidak tahu siapa sesama saya gitu kan. Atas pertanyaan ini, kalau kita mendengar dalam bacaan Injil, di satu kesempatan yang lain, ketika orang bertanya kepada Yesus, siapakah samaku manusia? Dan Tuhan memberikan jawaban dengan perumpamaan tentang Gutsa Maritan, orang samari yang baik hati. Ya, sah sesamaku, saudaraku adalah orang yang membutuhkan pertolongan gitu kan. Dan menunjukkan bahwa, sesama kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Kita tetapi juga tidak mengenal latar belakangnya apa, agamanya apa, dia dari mana. Jadi, sesama adalah semua orang, tanpa terkecuali. Dan itulah yang menunjukkan bahwa, kita mencintai Allah, tetapi juga sekaligus mencintai manusia. Dan itu dua-duanya sama, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang, tidak yang lebih utama. Dua-duanya adalah utama, ya hukum yang utama. Dan mengapa demikian? Karena kalau kita bilang kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci sesama, ya sia-sia dong. Seperti Santo Yohanes pernah mengatakan, Rasul Yohanes pernah mengatakan dalam suratnya, bahwa kalau kita tidak mampu mencintai sesama manusia, apalagi dengan Allah yang tidak kelihatan. Itu pasti juga sia-sia kita ngomong soal cinta kepada Allah. Jadi, dua-duanya harus jalan seimbang. Ketika kita mengasihi Allah, maka sesama juga harus kita kasihi. Seperti itu. Jadi, seimbang ya Romo, kita mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita. Romo, bagaimana dengan sesama kita yang lemah, kecil, miskin, dan tersingkir, Romo? Nah, itu yang Yesus ajarkan kepada kita, supaya itu yang harus diutamakan dalam pelayanan kita. Dan tidak mengenal, sekali lagi, tanpa batas, kasih yang tanpa batas, kasih yang melewati sekat-sekat perbedaan. Siapapun dia, agamanya, apa, dari mana terbakanya, kita selalu hadir untuk merangkul. Dan itulah yang dibuat oleh gereja, misi gereja ini. Kita semua adalah gereja. Jadi, kita harus merangkul semua orang, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan kita yang terpinggirkan, tersingkirkan. Mereka yang dipenjara. Tuhan mengatakan bahwa, apa yang kita buat kepada saudara-saudara yang paling hina, itu kita buat untuk Tuhan. Apa artinya kita mengatakan, kita rajin berdoa, kita selalu mengatakan di depan orang bahwa, saya punya iman seperti ini, saya mencintai Tuhan seperti ini. Tetapi, kalau kita gagal dalam mencintai sesama, maka sebetulnya secara tidak langsung kita juga gagal dalam mencintai. Saya mencintai Allah, itu, Bu. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Romo, bagaimana dengan batasan dari mengasihi sesama itu? Apakah harus dengan semua orang, ataukah dengan lingkup orang tertentu saja, Romo? Iya, Yesus dan kita tahu dalam Alkitab, Kitab Suci, itu sebenarnya adalah hukum perianjian lama, ya. Kasihilah sesama manusia, dan lain-lain. Tapi, Yesus di sini mengatakan bahwa, Kasihilah sesama manusia, dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu levelnya sudah naik jauh. Tidak hanya kepada mereka yang mengasihi kita, tetapi justru kepada mereka yang membenci kita. Musuh-musuh kita. Itulah mengapa selalu dikatakan dalam iman Kristiani, soal kasih selalu terdepan. Bahwa, meskipun orang membenci kita, meskipun orang tidak suka dengan kehadiran kita, Tapi kita selalu menunjukkan kasih. Kita selalu merangkul semua orang. Bahwa kita tidak pernah membenci orang siapapun itu, Justru kita diajak untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Makanya ketika orang bertanya, Kenapa si gereja setelah terlalu diam ketika ada serangan sana-sini? Tapi ya, prinsip kita adalah kasih. Mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Itu yang kita jalankan selama. Dan saya kira itu menjadi, kita katakan, kaida emas untuk kita. Apa yang tidak ingin orang lain lakukan kepada kita, Maka kita tidak harus sebut kepada orang lain. Kalau kita mau sebut kepada orang lain, kita harus sebut kepada orang lain. Itulah kaida emas. Itu yang kita diajak oleh Tuhan dalam bacaan Injil pada hari ini. Terima kasih, Romo. Romo, apakah konteksnya untuk manusia zaman sekarang dalam hal mengasihi Romo? Jadi, ada orang yang bisa mengatakan bahwa kenapa sih masih sulit mengasihi sesama. Kenapa sulit sekali untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Orang lain ini dalam arti yang luas. Bisa juga orang yang membuat kita senang setiap hari. Atau bahkan orang yang membuat kita itu selalu merasa terancam. Iman kita tergoncang. Kenapa kita sulit untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Siapa sebetulnya sederhana bahwa kita sulit mengasihi orang lain karena kita sebetulnya masih sulit untuk menerima diri kita sendiri. Ketika kita menerima kekurangan-kekurangan kita, ketika kita menerima diri kita apa adanya, sebetulnya di saat itu kita mampu untuk bisa mengasihi orang lain. Ketika orang gagal untuk menerima kekurangannya, saya kok gini ya, saya lihat orang lain lebih, saya merasa diri saya iri dengan orang itu. Berarti sulit sekali bagi dia untuk merangku orang lain, mengasihi orang lain. Dan itulah yang terjadi. Ketika orang mau mengatakan bahwa saya mau mengasihi orang tetapi saya maunya dia itu seperti ini. Nah berarti kasih kita masih kasih yang bersarat. Tuhan mengatakan kasih tanpa syarat. Kasih yang harus ditunjukkan adalah kasih yang betul-betul menunjukkan kasih Tuhan kepada kita manusia. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita tanpa batas, maka kita juga harus mengitai banyak orang, mengitai semua orang tanpa batas juga. Dan ya sekali lagi bahwa orang sulit mengasihi orang lain karena dia sendiri sulit menerima diri sendiri. Ketika dia sudah menerima dirinya, oh saya sudah mensyukuri apa yang ada, maka dengan segala itunya dia bisa menerima dan mengasihi sesamanya tanpa memandang siapun dia. Jadi kasih kepada diri orang lain itu juga adalah bagian dari ketika kita mewujudkan kasih yang kita buat menjadi kita sendiri, itu Tuhan sendiri. Romo, Tuhan telah mengorbankan dirinya di kayu salib Romo. Bagaimana dengan cintanya Tuhan kepada manusia yang begitu besar Romo? Ya Allah menciptakan kita manusia dan setelah dia ciptakan, dia tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi dia selalu memberikan kita kebebasan, kesempatan untuk melakukan banyak hal. Dan ketika kita salah menggunakan kebebasan itu, disitulah kita jatuh dalam dosa. Itu pengalaman manusia pertama di taman ejen seperti itu. Dan dalam perjalanan waktu memang Allah selalu mengatakan kita sudah melanggar perintah Allah dan kita tetap akan jatuh dalam dosa. Setelah ada kecengung jawab dalam dosa. Tetapi Allah selalu memberikan kita, mengirimkan kepada kita orang-orang yang siap untuk memperingatkan kita bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Dan itulah maka Allah setiap kali mengutus para nabi untuk memperingatkan umatnya. Lalu pada saatnya dia mengutus putarnya sendiri, Yesus Kius datang untuk menembus dosa manusia. Itu artinya level dosa manusia sudah sangat luar biasa. Digambarkan dalam perumpamaan tentang pemilik kebun anggur. Ketika orang yang datang, keutusan yang datang dia bunuh, lalu dia utus lagi. Terakhir Bapak itu mengutus anaknya sendiri, itu pun ditangkap dan disalibkan. Itu gambaran bahwa kita manusia memang sudah sejauh itu. Nah oleh karena itu memang kedatangan Yesus itu adalah kedatangan masih purna bakti untuk menyelamatkan kita dari dosa yang sudah luar biasa itu. Dan Tuhan yang rela menjadi dihina, menjadi hamba yang paling hina, supaya kita punya martabat itu diangkat oleh Tuhan. Yesus disalibkan supaya kita tidak mengalami seperti itu. Kita dibebaskan dari siksaan dosa dan kita semua diselamatkan. Jadi makna dari peristiwa penyalipan Yesus adalah sebetulnya menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Kepada Bapaknya dan juga kepada kita manusia, ciptaan Bapaknya. Jadi kita merenungkan, perlapaskan segaligus kita merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan untuk membelah kita yang rapu dan berdosa ini. Tidak ada sesuatu membuat kita sombong dan merasa diri kita yang hebat dan luar biasa. Karena sebetulnya kita adalah debu, hanya debulah aku, dia adalah kaki Tuhan. Dan kalau kita merenungkan misteri penebusan Yesus memang tidak akan pernah selesai. Kita selalu ada pesan-pesan baru yang membuat kita untuk teguh sebagai orang beriman Kristiani. Bahwa kita punya Tuhan yang meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, sudah terlalu jauh dari Tuhan, tapi dengan salib kita semua dikumpulkan kembali. Semua bangsa datang kembali. Kita dipulihkan keadaan kita dan darahnya itu menjadi tebusan bagi keselamatan kita semua. Bagaimana kita harus bersikap sebagai umat katolik terhadap Tuhan Yesus yang disalibkan itu Romo? Sebagai umat katolik, pertama-tama kita melihat misteri salib. Kalau di gol-gol atau di atas salib, ada banyak hal yang bisa kita petik sebagai pesan untuk kita sebetulnya. Salah satunya adalah seruan gemah atau teriakan pengampunan Tuhan. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perlu buat. Sebagai orang katolik, kalau kita belum sampai pada level mengampuni, berarti penguapan Kristus juga sia-sia sebetulnya. Karena dia mengampuni kita yang berdosa dengan salib, dia tersalib. Dia mengampuni orang yang membuat dia tersalib dan mati. Kenapa kita sulit mengampuni orang lain? Sebagai orang katolik, kita belajar untuk bisa pertama-tama dari perjalanan salib, kita juga belajar untuk memikul salib hidup kita dengan setia. Bahwa dalam hidup kita adalah juga sebuah persiaran jalan salib. Kadang-kadang kita berjumpa dengan Veronica, dengan Maria, dengan perempuan-perempuan Yerusalem. Di mana orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menyekah wajah kita, untuk menangisi kita, untuk memberi kita kekuatan, untuk menemani kita dalam perjalanan salib. Ada Simon dari Kirene. Dan juga dalam perjalanan salib hidup kita juga kadang-kadang kita jatuh berkali-kali. Tuhan jatuh tiga kali, dia bangun lagi. Artinya kita sebagai orang katolik, tidak ada hal yang alasan membuat kita untuk tetap dalam kejatuhan kita. Ketika kita jatuh, saat itu kita harus bangun kembali. Seperti Tuhan sendiri memikul salibnya. Karena kita harus menuntaskan seperti Tuhan tuntaskan di kayu salib. Dan bahwa setelah ada salib baru ada kebangkitan. Ada gol-gota baru ada pasca. Kita juga ada pengalaman-pengalaman pahit. Kita mengalami suka dan duka hidup ini. Tapi bahwa ada saatnya nanti Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita. Bahwa akan ada sukacita yang kita nikmati setelah kita melewati jalan salib hidup-idup dunia ini. Bagaimana kita menjalankan ajaran cinta kasih Tuhan kepada sesama kita, Romo? Cinta kasih yang kita harus jalankan kepada... Tadi saya katakan dari awal bahwa kasih kita mesti kasih yang tembus. Dia tidak bisa kasih kita tidak terbatas pada diri kita sendiri, pada orang-orang yang kita kenal, pada orang-orang yang dalam lingkungan agama dengan kita. Tapi kasih kita mesti kasih yang melewati batas. Tidak ada batasan dalam mengasihi. Dan seperti Tuhan sendiri dengan merentangkan tangannya di kayu salib. Kita juga diajak untuk meranggul semua orang yang terutama mereka yang membutuhkan perhatian kita. Mereka yang hidup dalam kesusahan dan keselesaraan. Yang perlu kita temani, yang perlu kita dampingi. Dan itulah sebenarnya kita mewujudkan kasih yang Tuhan sampaikan kepada kita. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi sesama. Kalau kita gagal dalam mengasihi sesama dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan ini dan itu. Maka sebetulnya kita belum sempurna dalam menjalankan perintah Tuhan seolah mengasihi itu sendiri. Jadi sebagai orang Katolik memang tugas kita yang pertama-tama adalah mengasihi. Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Kalau kita sudah sampai pada mengasihi sesama, maka sebetulnya kasih kita kepada Tuhan dengan sendirinya. Sudah terlaksana dalam diri orang-orang seperti itu. Karena Tuhan mengatakan tadi, saya katakan bahwa apa yang kita buat kepada orang yang paling hina itu kita buat untuk Tuhan. Sekarang kita sedang ada patung ini. Ketika aku sakit kamu buat apa? Ketika aku di penjara kamu buat apa? Itulah sebetulnya adalah hal-hal konkret di mana kita mewujudkan kasih kita kepada Allah pun kepada sesama. Romo, tahun ini kan tahun keadilan Romo ya. Bagaimana kita menerapkan rasa keadilan kita terhadap sesama kita, Romo? Ya, ketika kita bicara soal keadilan, adil berarti semua orang dilakukan secara sama. Kita tidak bisa memandang dia siapa, dia siapa. Dalam hal pelayanan kita, dalam tugas-tugas harian kita, di tempat kerja, di mana pun kita berada. Mari kita melihat ini bahwa apakah kita menganggap orang lain sama atau ada perbedaan di dalamnya. Kadang-kadang kita memperlakukan orang itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ini dia lebih baik, ini tidak baik. Keadilan artinya semuanya kita melakukan secara sama. Mari kita jangan sampai ada orang yang miskin sekali, sementara ada yang kaya sekali. Jangan sampai ada orang yang kenyang sampai membuang-buang makanan, sementara ada orang yang lapar bahkan sampai mati. Ini sebenarnya ketidakadilan itu. Kita memerangi ketidakadilan dengan cara, mari kita merangkul semua. Makanya kenapa ada pantang dan puasa. Di saat itu kita sebetulnya sambil kita berpuas dan berpantang oleh rohani kita, sekaligus kita mengingat bahwa kita dan banyak orang lain itu sebenarnya dalam posisi yang tidak sama. Ada yang kondisinya seperti ini dan kita seperti ini. Kita mensyukur itu sekaligus untuk memberi kekuatan kepada kita bahwa mereka juga butuh support dengan cara-cara seperti itu. Jadi ya sebetulnya kita diminta untuk mengusahakan keadilan yang memang seperti itu. Selain kita memperhatikan orang lain, tapi juga kita memperhatikan bahwa ada kesimbangan dalam hidup bersama. Ada orang yang susah kita bantu, ada orang yang minta pertolongan kita bantu. Disitulah sebetulnya kita menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman yang mau mengasihi dan juga mau menunjukkan keadilan itu sendiri sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk sahabat oase rohani katolik dari bacaan Injil hari ini Romo? Baik, Ibu Merita dan sahabat oase rohani katolik yang terkasih, mumpung kita dalam masa prapaskah, masa istimewa, masa khusus di mana kita mewujud nyatakan kasih kita baik kepada Allah maupun kepada sesama di sekitar kita. Dan disitu nanti ada sakramin tobat, mari kita manfaatkan itu untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Sebetulnya prapaskah itu adalah masa khusus untuk kita memperbaiki hidup rohani kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dan kurang ingat akan doa, hidup doa kita menjadi tidak terlalu bagus, maka mari kita perbaiki itu semua. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dan ada juga amal kasih, mari kita manfaatkan kita lakukan itu supaya Tuhan dengan tangan terbuka, dengan penuh kerahiman, dia memelukkan merangkuh kita kembali seperti kisah alihak yang hilang ketika dia kembali ke pangkuan papanya. Seperti itu. Romo, bagaimana kita bisa mencintai sesama kita ketika kita sendiri dalam keadaan terancam, Romo? Oke, terima kasih Ibu Merita, itu pertanyaan bagus sekali. Banyak orang mengeluhkan seperti itu juga. Bagaimana saya mencintai ketika di saat itu saya dalam keadaan terancam. ketika orang misalnya menghancam dengan berbagai macam cara, bahkan dengan cara yang sangat tidak pernah kita bayangkan terjadi, ketika itu orang Kristen diminta untuk mengasihi saat itu. Memang sebagai manusia sangat berat luar biasa. Tetapi Tuhan tetap berpesan kepada kita, jangan lupa. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upamu? Karena orang-orang farisi, orang-orang berlusa berbuat demikian. Dan Tuhan katakan mereka sudah dapat upahnya. Nah kalau kita mau supaya kita mendapatkan upah di surga, yang Tuhan beri, yang Tuhan janjikan, maka mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mengasihi. Dan berat ketika kita mengatakan kita mengasihi musuh, mengasihi orang yang membuat kita terluka dan kecewa, terancam. Di saat itu sebetulnya kita sedang menambah rahmat yang besar dalam hidup kita. Tanpa kita sadari. Memang sekali lagi, secara dalam kacamata manusia itu sangat berat, sangat sulit. Kita akan berhadapan dengan pegulatan batin yang luar biasa. Ah saya mau cintai dia, tapi tetap saya digituin terus, orang-orang saya digituin terus. Tetapi ya, selalu kita mengingat, oh iya Tuhan tidak pernah membalas ketika dia seperti itu kan. Dan kita selalu mengikuti terhadap Tuhan Yesus. Yesus dalam kondisi yang paling parah, orang membunuh dia, orang menikah melambungnya, dia mengatakan saat itu, Bapak ampunilah mereka. Dia menguruskan pengampunan. Nah itulah, makanya kalau kita merenungkan dalam perspektif Kristiani, itulah luar biasanya orang Kristiani. Punya hati untuk bisa memaafkan musuh. Punya hati untuk bisa mengasih dan merangkul orang yang membuat dia celaka, membuat dia bahkan hancur bergeping-geping. Kadang-kadang kita melihat orang berlebihan. Contoh ya, ini kita katakan, kalaupun gerejaku dihancurkan, imanku makin kokoh. Itu sebenarnya ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang sudah sampai pada taraf permenungan luar biasa. Bahwa, okelah, orang seperti ini memang patut dibenci dan dibalas dendam harusnya. Tetapi sebagai orang beriman, saya punya Tuhan mengatakan kepada saya bahwa, kamu gak perlu bela saya. Saya adalah Tuhanmu, saya di belakang kamu, mengasihilah bahkan sampai mengorbankan nyawamu seperti Tuhan. Tuhan mengasihi sampai selesai, sampai dikau salib, menunjukkan bahwa kita juga dalam mengasihi itu selalu ada pengorbanan dibaliknya. Kalau kita mengasihi dengan banyak berkorban, maka pengorbanan kita tidak sia-sia. Dan banyak martir itu mengalami seperti itu. Mereka menumpahkan darah, mereka mati dengan cara yang kejam, hanya karena kasih mereka kepada Tuhan, dan iman mereka kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Memang tentu saya sulit kita menemukan martir-martir zaman kita. Tetapi ada, ada banyak orang yang dengan begitu luar biasa, meyakinkan dirinya bahwa, saya orang Kristiani, iman saya mengajarkan saya harus mengasihi, apapun yang saya hadapi, saya siap maju, yang penting bahwa saya mengasihi. Itulah yang harus menjadi semangat, menjadi spirit hidup kita orang Kristiani di zaman ini. Ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi sulit, ancaman, demi ancaman, kadang-kadang kita merasa iman kita kok kayak digoncang, ditantang habis-habisan. Tapi dengan semakin ditantang, semakin kita diberkati. Karena dengan bertahan dalam iman kita, menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristiani yang berbeda hati kita. Hati yang memaafkan, hati yang mengampuni, seperti Tuhan sendiri mengampuni kita. Demikian, Bu. Terima kasih, Roma. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, maka dengan demikian, usahlah judah jumpa kita dalam siaran oase rohani katolik hari ini. Maka, Roma Herman Yosef Batona, CMF, dan saya, Benerit Marita, undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat, dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup, dan berkat Tuhan melalui Roma Herman. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, Allah Bapak kami yang maha cinta, suku dan terima kasih untuk anugerah cintamu yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kami. Juga terima kasih untuk kesempatan yang ku berikan kepada kami, untuk mengubah hidup kami, untuk bertobat dan kembali ke jalanmu. Berkatilah kami selalu, terutama dalam masa prapaskah ini, agar kami semakin dekat dengan dikau, yang kami tunjukkan dalam kasih kami kepada sesama. Demi Kristus, Tuhan, dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amen. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, saudara-saudari, sahabat, oseronek, katholik sekalian, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amen. Baiklah, sahabat oase rohani katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di siaran oase rohani katolik yang berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di siaran oase rohani katolik yang berikutnya. Menasabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih bersaudaraan, berbagi berkatan kerjasama, Ah, sinyata berbela rasa Berbela rasa pada yang lemah kecil Berbela rasa pada miskin tersingkir Berbela rasa pada yang sakit cacat Sesama sukacita, Bapak pun sukacita Hendaklah kamu murah hati Seperti Bapakmu murah hati Inilah amanah sabda suci Wujudkanlah dengan berbagi Berbagi iman dan harapan Berbagi kasih persaudaraan Berbagi berkat dan kerjasama Ah, sinyata berbela rasa Ah, sinyata berbela rasa Indahnya hidup dalam persaudaraan Saling cinta serta mengasihi Dan peduli pada sesama Sebagai tanda syukur kita Dela hati dan tulus berkorban Menolong orang yang berkesusahan Ungkapkanlah rasa syukur Dengan sikap berbela rasa Peduli pada sesama Itulah wujud syukur Karena tiada syukur Tanpa peduli Indahnya hidup dalam persaudaraan Saling cinta serta mengasihi Dan peduli pada sesama Dan peduli pada sesama Sebagai tanda syukur kita Dela hati dan tulus berkorban Menolong orang yang berkesusahan Ungkapkanlah rasa syukur Sebagai tanda syukur Dan peduli pada sesama Dari asa